Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banjarmasin langsung mengambil langkah pencegahan, merespon musibah kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu Dinihari. Selain memerintahkan seluruh petugasnya untuk melakukan pengecekan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, Forman Sireger, melakukan pemeriksaan langsung pada instalasi listrik di lingkungan lapas yang mengalami over 500 persen dari kapasitas 366 orang atau terisi 2 ribu lebih warga binaan ini. Langkah antisipasi yang telah dilakukan diantaranya memasang stop kontak di setiap sel agar jika terjadi gangguan listrik, arus listrik di sel tersebut segera dapat dipadamkan. Penggantian juga akan dilakukan jika ada kabel yang usang dan para warga binaan juga diajak bekerjasama untuk saling mengingatkan terkait keamanan arus listrik tersebut. Dan itu tindakan keras, tindakan keras saya sampaikan dengan petugas. Ini yang di belakang saya ini, bagian pengamanan ini. Jadi kalau raja itu nggak mesti harus raja narkoba, tidak harus mesti raja alat senjata tajam, tidak harus raja dengan nempuan, tapi terhadap mereka yang mencuri arus. Pernah terjadi itu? Pernah, pernah terjadi. Dan begitu kita tindak tegas. Salah satunya apa? Kita buat strap cell, masukkan strap cell. Kita buat registrasi app. Tidak bisa dia mengurus PB-nya. Dia tidak mengurus asimilasinya. Dia tidak bisa mengurus mendapatkan remisi. Berarti apa mereka itu? Modusnya itu ditariknya dari kabel itu. Dia ambilnya satu benang, kabel-kabel yang tipis. Dan itu pintar dia, dimasukkannya isolasi. Apa? Solasi ban. Ban yang warna tembok. Jadi petugas itu harus teliti dalam menyisir kabel-kabel yang ada. Itu sudah saya lakukan. Kalau ada yang melangga-langga gitu kan, di sini kan sudah di Bundang Kumu. Tidak ada lagi itu yang yang dikit-kit-kit yang yang liaga gitu. Kalau ada yang sejenis apa itu di kabel-kabel yang gitu kan dikutisi semua itu enggak ada lagi di sini kan. Tunggu-tunggu yang menjaga ya Pak ya? Razia untuk mendeteksi potensi gangguan kelistrikan oleh barang elektronik ilegal yang masuk ke dalam sel juga akan digencarkan. Sementara karena sempat menemui adanya dua kasus pencurian arus listrik, pihak LAPES menegaskan kepada warga binaan untuk tidak kembali melakukannya. Tindakan tegas atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi mulai strap sale hingga pidana. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.